Saudara Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memantau ibadah Jumat Agung di Makassar, Sulawesi Selatan. Panglima TNI memastikan seluruh ibadah dan keamanan selama hari Jumat Agung berjalan dengan baik. Salah satu gereja yang dikunjungi Panglima TNI adalah gereja Katedral Makassar di Jalan Kaja Lalido. Panglima TNI memantau langsung prosesi ibadah dan pengamanan gereja. TNI memastikan pengamanan dan pelaksanaan rangkaian ibadah Jumat Agung berjalan dengan baik Selain pengamanan gereja, TNI juga akan dilibatkan membantu pelri dalam pengamanan di sejumlah lokasi lainnya untuk memastikan tidak adanya lagi gangguan keamanan. Hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah Jumat Agung. Pelaksanaan pengamanan sendiri kita laksanakan melalui penempatan pasukan TNI dan Polri di titik-titik yang kita anggap perawan. Sehingga di situ kita berikan tambahan perkuatan. Di samping juga kita laksanakan patroli keliling untuk memberikan keyakinan dan rasa aman baik di gereja-gereja maupun di rumah-rumah. Gereja Katedral Jakarta hari ini melaksanakan perayaan ibadah Jumat Agung secara tatap muka. Pelaksanaan digelar sebanyak dua kali yaitu pukul 3 sore dan 6 sore. Pelaksanaan dilakukan dengan pembatasan jemaat yang beribadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk jemaat yang ingin beribadah semuanya wajib melakukan registrasi secara daring dan memenuhi aturan yang disediakan. Sementara untuk pengamanan TNI Polri mengerahkan ratusan personel baik di sekitar katedral maupun yang berpatroli. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di Youtube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari Youtube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.